Hai assalamualaikum lur selamat malam jumpa kembali dengan rekan-rekan ataupun bolo-bolo bapak-bapak di kampung yaitu tentang urep saknyata nih ya jumpa kembali sepulau dengan Ibin 92TG tetap pantang ya lur tapi sebelumnya sebelum nonton untuk mendengarkan jangan lupa tombol ditekan like comment dan subscribe kita ngobrol tentang seputar kenyataan sehari-hari hidup sehari-hari ataupun hidup yang kenyataan tidak menganggul jari ataupun tidak menganggul katanya pernah mendengar kalimat hapluminan Allah hapluminan nas mungkin kita mengupas ke hapluminan nas tapi enggak mengupas yang detail cukup yang kita jalani sehari-hari nah gitu ya lur ya tetap kita bertemu oleh di Erek di laptop ya eh eh siap apa beroran kita mungkin dimulai dari Lexi semuanya punya pengalaman hubungan antara sesama manusia kita dengan tetangga teman saudara sedulur sana kadang enggak sepokoi ngobrol ya Tukankah tidak mudah ya yang namanya hapluminan nas itu hapluminan nas ini di daerah ini mudah ya mudah daerah ini angel ya angel kita kumpul sesama rakyat apa ya dengan ramene uang luweh luweh rakyat tetanggan ya seduluran bisa pastilah tapi kan kadang-kadang tidak lupa dari kibah oh betul-betul ya kadang-kadang kita kepengen menghindari tapi ya dihindari itu masih dibenci dikumpul di balai-balai disandosani kan kan ya hehehe ini enggak gak mudah kita yang namanya kalimat hapluminan nas mudah di ucap tapi di jalan nih uh hanya lerak jamak sudah langit pun lho aneh oke tapi siapa abang-abang lambe ini ngamburi ya ngacati yono gremenginya tapi iya nelwere guna apa ya eh kuat mangan digremengi rakuat mangan dikeploi ya tapi gak semuanya tapi hampir ya hampir rata-rata kehidupan masyarakat ini laptop diwetong ngalami biar nah aku ngalami ibarat ngomong ngobrol iku ngono Akayu masalah apa aku mau buju ya misalkan buju ya buju sudah mau ke divi tajari untuk rombong anak lorongi teluri aku mudah gampang aneh nih yang impactHey jangan bilang apa apa aku aku lebih kamu keren aku lacking lambinin Tongo betul Hehehe aku ngurusin lambin ini Tongo aku ngurusin lambin di Tongo hatiku loro temen nah mandi kole disini tetap tetap tapi nek sering kita sih ngerti wawah piranya dari sudut pandang cara kumpul ini banyak versi dilihat dari sudut pandang mana kaya ini sedang berpikir di sini ternyata semua berpikir di sini ada telepon berjalan iyalah ini kita ngungkuli telepon temen laki bilang detail semua bar kan gini ya kan gini menurut saya itu kita bisanya cuma mengimbangi yang gitu nah kita ngedepi sensipatik ngeladeni karena nanti-nanti lebarnya mending ngimbangin gitu ngimbangin dalam arti bukan ikut kita ikut ghibang tidak tapi paling orang ya ditarik ya dihulurkan ya dilerem ke sekolah panas ya dihidam ya kembali ke manusia itu mau apa ya oke tau pernah sedikit ya pasti tetap anak yang salah paham ya pernah ngalamin seperti ini jenis salah paham tetap tetap ada orang kita bertetangga berteman pasti ada salah paham salah persepsi yuk akal lah cuman kan kita sebagai manusia kan esok kan tetap mensiasati gue mensiasati agar supaya tidak benda terjadi terjadi benda 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 ya lomboran ini dasarnya emak-emak gimana ya woi saya suka ini luar biasa surah terlebih lebih luar biasa jadi Bang apa ya terlebihnya nggak harus diomong kalau bukan ini berarti awal diwak semangat karena gambarnya tau ku eras kehidupan yang lebih awal diwak makanya dia merasai iya kejarkan semangat itu dia menang dia menang dia tidak dia tidak dia tidak dia bisa pindah ke pulau setangannya ya 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 paling orang ini walaupun mereka itu benci paling tidak kita tidak usah membenci Oh jangan jadi ini melakui kemauan saya melakukannya Wai Minangkosi apa diomong ke pompen diseri bagi saya itu ya bagi saya memang sakit tapi sakit-sakit eh paling tidak jangan masih gubris kebenaran akan terungkap dengan sendiri yang gitu tapi aku ini aku misalkan diseri tonggol aku malah enggak tapi misalkan aku di apa ya pakai inyoknya atur manusia tidak enggak seserah tapi tidak aku monggo tapi aku enggak nyatuh seduluran itu yang paling sulit nih ini anggel anggel aku dulu anggel ini hahaha hurufnya petok huruf mesti petok atau melengkos kayaknya kalau kutu melengkos manusiawi ya ayo rasing namanya sulit dari hapluminan nasibahnya tapi kan ini pada dasarnya sampai kita benci sampai kita apa ya dengki dalam hati ya paling tidak diberi satu awan ini kita membicarakan kita ke kita sendiri mendengarnya ataupun kita kasak-kasak ada yang membocorkannya kalau kita ketemu orangnya kasih bunga lah ya kan gitu bunga apa ini ya pokoknya bunga malah lebih bagus kedua ngone masih diguncingkan seperti itu tadi bunga lagi yang kedua ketiga ganti-ganti jonget seperti ini pasti nih kayak seperti itu ya simbolisinya seperti itu tapi pernah enggak saya ngalamin saya Dian bener-bener Bu Anji bener-bener sakit hati berulang kali cuman yang terakhir akhirnya aku duit trik kalau dibantu ya aku pernah di masalah karo seseorang tonggolah ketika ikut dong begitu ada masalah akhirnya merusak pikiran ya kamar ke emosi kaya kudu mesu ngamuk ke dendam akhirnya aku di trik-triking ini sebelum masalah ini berlarut-larut terus daripada aku mikir terus akhirnya aku minta maaf duluan meskipun kesalahan bukan dibiak pada diriku untuk mengantisipasi lanjutan pikiran sing selalu rame berkorong mikir emosi mau akhirnya aku minta maaf yuk jantel itu lebih bagus itu sangar iku agon aku wah ngeri ngeri deh alhasil ketika aku minta maaf langsung plong pikiran emosi dendam mau sempatnya sulit kan disitu malah juga segini kan sempatnya sulit kan disitu ketika kita enggak tahu apa-apa dan kita pun minta maaf yang pasti kesalahan bukan di diri kita tapi kita udah minta maaf karena apa ingin menghentikan konflik betul kan gitu ya menghentikan konflik walaupun kita itu kadang-kadang manusia kan gini kesalahan itu ada yang sengaja ada yang enggak sengaja entah melalui suara dibungut ataupun mulai ditindak randuk laku sifat ini kita benar enggak merasa salah tapi kadang-kadang orang yang melihatnya yang perhatikan kita walaupun kita tidak ngomong tapi dia tidak kandung awdw merugikan mereka seakan-kandung ya pasti mereka itu apa ya kekulaan kekulaan judul lakukan pelan cerita ya seperti itu ya 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 tutup tapi ya pernah enggak leo maafkan langgan dirimu sendiri pernah enggak sering sering minggu dalam konteksnya mas lainnya mt ayo pemikir aku sehingga yurup gue pemaaf apalagi kita orang-orang manusia biasa gitu lah wah itu Wess Ano ilmunya Wess betul tapi kenyataannya memang begitu kita meminta maaf dulu akhirnya memang lepas semua beban-beban kita kita enggak ada kecuali anak pikiran kita mau lepas long daripada kita terbebani oleh pikiran-pikiran emosi negatif mau begitu minta maaf lepas semua masalah selesai walaupun mereka menganggap masih berlanjut silakan yang penting diri kita sendiri nih pribadi kita lepas itu kembali itu kembali itu loh kadang-kadang kita kembali lagi yang yang saya barusan saya ucap kita itu dengan manusia itu ada kesalahan sengaja atau nggak sengaja mungkin dari situ lho pemicunya ya dari situ pemicunya kadang-kadang saya nggak merasa enggak merasa tapi kalau nopok gitu eh mungkin ya saya kelakuan kita mungkin ya kan gitu akan gini jadi Nek lebih api kan gini tapi banyak diam woi dan gitu jalan saja dan introspeksi diri iya ya ya memang kadang-kadang kita nggak tahu ya kehidupan seperti itu makanya yang namanya di Habibullah Siti tidak mudah tidak mudah kalau kita hubungan kepada Allah tak kira nggak mudah kira lebih mudah karena kita sudah ngikutin aturan-aturan apa dihancurkan apa yang didahukan kalau kita ngikutin nggak besar itu mudah tapi ya kan gitu akan tetapi tanda kutip kalau kita hubungan kepada ciptaannya itu loh padahal kalau kita bisa menjadi mencintai sama ciptaannya kan kita mencintai Allah sendiri kan sudah terwakilkan kan gitu ya kan kita mencintai yang lebih-lebih terwujud ya lebih-lebih wujud gitu ya kita mencintai Allah kan yuk kita nggak tahu kita bisa merasakan tapi kita nggak bisa melihat kalau kita mencintai habdu minan nasi ya berarti kita Oh ini loh ciptaannya ini loh wujudnya kan kalau kita bisa mencintai ataupun kita bisa menyayangi ini paling mendakan gini cintanya kita kepada Allah itu terwakilkan dengan melalui ciptaan ataupun wujud-wujud yang di depan kita ataupun seling kita wujud nyata ya ya kayak gitu tapi ya iku mau kira-kira masih butuh belajar nggak seperti itu wah banget ya banget banget aku untuk belajar aku tidak udah harus sampai sekarang ya sampai tua terus usia-usia ujur pun tetap belajar soalnya namanya godaan itu pasti adanya semakin kita belajar godanya akan semakin halus semakin halus semakin gak ketorok ya paling enggak kan gini paling enggak kita sebagai manusia ciptanya juga memang kita menjalani hidup itu tidak mudah kita kumpul satu sama lain tidak mudah paling-paling ciptakan kita bisa bisa tuh kata ledi intervensi diri kadang-kadang ego-ego kita itu nggak bisa diterimakan gitu sifat kita tidak bisa diterima secara kalahnya umum kalangan mereka walaupun toh itu merasa gitu sifat saya yang paling baik kan gitu katanya masih belum terpakai tapi ya menurutmu kadang-kadang tidak terhadapmu merasa bener moralnya nek masalah bener itu tergantung tergantung oleh tergandeng tergantung penilaian dari orang lain bener-bener kita merasa bener tapi orang lain belum tentu belum betul itu itu bener ya sih aku mau apa-apa pilih diri diri mau karena ini aja caranya 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 duplik nomor WG ini tahun hadiah menurutnya ini tapi itu dia bilang ini kan mending sampai di rumah apa? menang ini harus aman itu harus di Hongkong itu bisa orang itu itu harus ngedan ya lebih ke spesifik kira-kira anak contohnya gak lagi apa aku mau? cara ini cara ini ini aku pribadi pernah... itu kan menyatakan saya banyak diam di dalam rumah itu kira-kira punya kolam anak itu salah satu trik salah satu contoh memang cuman kan perlu dijabarkan perlu luas artinya ketika anakku rumah berdiam diri dia kan kudunya artinya mengulas apa sih yang sedina ini mau tak lakukan esok sampai pulau bunga biasanya aku berdiam diri di bunga jadi aku mengingat sebelum tidur pokoknya saya menyantai aku merenung tak renungnya kegiatan esok sampai sore aku mau segera lakukan kesalahan kesalahan kan kita gak tahu lagi ketika kita berusaha untuk belajar sesering mungkin syukur-syukur setiap hari itu akan terbiasa padahal kan gini kita pakai rumus yang nyata dan simpel saja kita setelah makan kadang-kadang ada gubratan entah itu apa yang tahu kan teman ataupun orang luar kita ataupun paling tidak ini kita pun tahu ketika kita bercermin kan gitu ya melakukan ketika kita sudah terbiasa belajar belajar dan belajar maka semua itu akan otomatis terbentuk dengan sendirinya karena kebiasaan kita kalau gak dibiasakan sulit sekali sangat-sangat sulit tapi yang butuh waktu itu proses yang panjang tidak tidak semuanya kita membalikan tangan bukan proses yang singkat itu proses yang lama padahal kalau kita bisa padahal kalau kita menyikapi lebih dalam yang membalikan hati manusia kan cuma Tuhan manusia kan sebagai menerima kodrat nah kita tetap berusaha untuk belajar kok ngaku ngunuh kue setahun-tahun lagi bisa oh ternyata ini ya ternyata ini introspesi diri ini ini butuh pelajaran sing sangat lama ngulululek hehehehe tak apa ya bisa jadi bisa jadi ini menurut saya ini menarik sekali ada salah satu memberi masukan kayak laptop lebih banyak diam diri kalau leci lebih banyak apa ya mengupas diri mengupas diri dalam artinya bercermin bercermin ya gitu ya apakah menepi menepi dalam artinya konteks ke mencari keheningan di luar rumah tidak dilakukan di dalam rumah lebih banyak di luar rumah lebih lebih apa ya lebih luas dalam artian untuk sesekali itu bisa dulu aku sering kayak menepi tapi seiring dengan waktu seiring dengan waktu seiring dengan waktu akhirnya lebih enak di rumah soalnya kita sudah berkeluarga ngapain yang ada-ada di rumah saja bisa kok ngapain yang ada-ada tapi kan nunggu anak istri tidur pak lihat gitu ya mau mereka tidur mau mereka bangun ini lagi menengar pak jajan pak salah satu gaguan salah satu gaguan gitu lebih baik kan gini menurut saya itu lebih lebih artian luas angka lebih baiknya kita berinteraksi dengan alam sekitar yang si pacar bener-bener memakai rasa mungkin lebih-lebih-lebih tepatnya gitu pakai rasa rasa dalam artinya entah itu alam kita yang memberi kesejukaan mungkin sehatnya panas diadem itu kita berpikir 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 tapi tetap kembali pada diri kita sendiri kita berpikir kita berpikir kita berpikir kita berpikir tetap gak bisa diam tetap panas suhu tetap panas gitu boleh boleh ini harus kita pelajari terus itu tapi kan kita mengupas hanya sekedar sejujurnya belum bisa se apa ya selebar ataupun seluas apa yang ada di terus di kitab ataupun di artikel ataupun apa ya kita gak bisa menjabarkan itu bagaimanapun kita mengambil yang sehari keseharian kita keseharian kita paling tidak itu salah satu rumusan untuk untuk apa ya ngelerem ke awak ngelerem ke awak tapi dalam artan konteks bagaimanapun kita tetap butuh hubungan sesama betul sama arti bukan guy ya bukan guy ataupun bumu ya gitu ya tapi lebih lebih ke lingkungan gitu dengan lingkungan disipatnya gini lor setelah nasi mengupas ataupun let'si bercerita ataupun laptop bercerita saya mengambil kesimpulan lakukan lakukanlah apa yang kamu lakukan kalau kamu ingin berjalan gak usah perdulikan jibiran orang ataupun hasutan seorang karena kalau pun kamu lakukan kebaikan sudah pasti kalau mereka gak suka tetap aja jelek menurut mereka menurut itu bagus laksanakan lakukan seperti itu terus jangan lupa tetap berjalan semestinya pantang mundur sebelum harapan tercapai lebih-lebih kita harus membutuhkan banyak orang saling apa ya saling berhubungan kita gak bisa hidup sendiri gitu ya lor ya terimakasih selamat malam tapi sebelumnya jangan lupa tetap like comment subscribe ipin92kg dan malam ini bener-bener apa ya membuat saya ini mungkin lebih banyak belajar lagi apa yang ditarakan lagi di jubu sekiannya lor ya selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wawahmatullah